Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan terkait informasi Tentang sumber daya alam kita Disini saya ambil informasi atau berita dari media online Repolita Dengan judul Sudah milik asing Guru besar UI mengatakan Jangan lagi ada yang bilang Indonesia kaya akan SDA Guru besar Universitas Indonesia atau UI Profesor Roni Haji Rusli MSPHD Menilai negara Indonesia saat ini Sudah tidak kaya dalam sisi sumber daya alam atau SDA Hal tersebut diungkapkannya Melalui akun Twitter At Roni underscore Rusli Jumat 1 Oktober 2021 Jangan lagi ada yang bilang Indonesia negara kaya akan SDA Artinya ngomong itu gak tahu keberadaan tambangnya Yang sudah dimiliki asing Cuitnya Begitu pula dengan minyak dan gas Sementara PT Pertamina Tak memiliki dana untuk melakukan eksplorasi migas Baik di dalam maupun luar negeri Kalau migas sudah habis Pertamina gak punya dana untuk eksplorasi Atau pencarian migas di dalam negeri atau luar negeri Ujarnya Ia menyatakan Tambang dan cadangan minyak dan gas asing kini sangat dominan Ia pun merinci sebagai berikut 1. Tanggu LNG Oleh BP 2. Senoro Oleh Mitsubishi Oil 3. Masela Oleh Impex 4. Bojonegoro Oleh Exxon Mobil 5. Graceberg Freiford Atau Inalum Sleeping Partner Mungkin sahamnya sudah terdilution Karena harus tepo terus Nikil di Sulawesi Semua milik asing Yang dominan Fale Dan Cina di Morwali Bukan antam Ujarnya Nah itu informasi sadaraku terkait masalah sumber daya alam Yang disampaikan oleh Salah seorang profesor Ya dari UI Mengatakan Bahwa Tidak perlu lagi teriak Ya Bahwa kita kaya akan sumber daya alam Karena sudah dimiliki asing Ini pernyataan profesor ini sangat betul sekali Sangat betul Apalagi di dalam pasal 33 itu Ayat 3 Sumber daya alam Ya Harusnya dikelola oleh negara Untuk kemakmuran rakyat Indonesia Tapi sekarang dikelola oleh bangsa asing Dan ini memang sangat miris kawan Padahal Perlu saudara-saudara aku ketahui Sebelum Indonesia ini ada Yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan Negara-negara Eropa datang ke Nusantara ini Dalam rangka Pak Dalam kerjasama Berdagang Entah itu rempah-rempah Yang ada yang terkenal baik di Tidore Ternate Pada akhirnya mereka Ingin menguasai sumber daya alam kita Tujuan mereka ya Emas Tembaga Nikel Nah Supaya mereka mengurangi Kos Di daerah Di negaranya Untuk mengamankan perusahaan dia Supaya tidak terjadi Perang antar negara Eropa Nah Dibuntuklah VOC Jadi VOC ini Tempat pekumpulnya para kapitalis Ya Menanamkan modal disitu Dalam rangka apa di Indonesia Ya dalam rangka ingin Berdagang Namun lambat laun Mereka ingin menguasai Sumber daya alam kita Maka tentunya Untuk menjaga aset-aset mereka Mereka harus Kirim banyak tentara Baik tentara Belanda Tentara Portugis Perancis Yang dari Eropa lah Dan bahkan Menyewa tentara Dari negara lain Kemudian Setelah itu Mereka menghitung kos lagi Kalau terjadi peran terus Maka yang ada malah kerugian Bukan untung Ya maka dibuntuklah VOC itu Selanjutnya Karena Mungkin biaya tentara Untuk mengamankan Ya Mengamankan Bisnis mereka Di Nusantara Wah ini Kalau beli Kalau bayar tentara ini mahal Maka dia membuntuklah Dulu itu Yang namanya Seperti kenil Nah yang begitu-begitu Ya maka tidak sedikit dulu Yang ikut Belanda itu Orang-orang peribumi itu Dijadikan pasukan oleh mereka Digaji Maka jadilah dia pakai Belanda Untuk apa Agar mereka bisa lebih luas lagi Penguasaan Wilayah Mereka ketemu dengan Suku-suku Mereka ketemu dengan Kerajaan-kerajaan Yang mendiami Sebuah wilayah Bagi kerajaan-kerajaan Bagi kesultanan Bagi suku-suku Yang bisa diajak Kerjasama oleh Belanda Atau penjajah Mereka aman Namun jika mereka ketemu Ke sesuatu kerajaan Atau sebuah suku Atau kesultanan Yang tidak bisa diajak Kerjasama karena Tidak saling menguntungkan Maka mereka perangi Nah ternyata dengan Dalam berperang ini Mereka harus mengeluarkan Banyak biaya kawan Maka berbagai cara Dia lakukan Untuk agar Di wilayah tersebut Tetap ada rakyat Yang bekerja Dan ada yang mimpin Maka tidak sedikit Kesultanan Atau kerajaan Itu setelah dihancurkan Dia membentuk Sultan baru Atau Raja baru Atau suku Kepala suku baru Ya Ataukah Dia ada dombalah Ya dia ada dombalah Antara kerajaan Antara kesultanan Antara suku Ya Yang tidak berpihak Kepada penjajah Itu akan diperangi Ya Yang berpihak Kepada Belanda Atau penjajah Waktu itu Itu akan dibantu Semaksimal mungkin Itu zaman dulu kawan Yaitu mereka Kampasana Penguasaan Sumber daya alam Terus sekarang Apa yang terjadi Sampai kita merdeka Karena Belanda Terlalu kuat Dengan sekutunya Maka muncullah Persatuan Seluruh Nusantara Yang sekarang kita sebut Indonesia Mereka bersatu Untuk mengusir Para penjajah-penjajah itu Agar Kelak Anak cucunya Bisa menikmati Sumber daya alamnya Maka Lahirlah pemikiran Pemerikiran Pemerikiran Mereka itu Dituangkan di dalam Pancasila Dan UD45 Intinya apa kawan Intinya adalah Ekonomi Di ekonomi itu Dari mana Sumber daya alam Terus sekarang Gimana kawan Setelah kita merdeka Apakah sumber daya alam Kita yang kelola Apakah negara kita yang kelola Atau negara asing Apakah produk-produk Nasional Seperti motor Mobil Pesawat Yang sekarang banyak Bertebaran di negara kita Apakah itu Produk asli bangsa Indonesia Atau Sahamnya dari bangsa asing Delay mas aderaku Inilah seharusnya Tugas pemerintah Bagaimana menciptakan Produk-produk Buatan dalam negeri Bagaimana agar Sumber daya alam Dikelola oleh bangsa sendiri Dan selalu Saya kasih solusi Yaitu Libatkan rakyat Sebagai investor Dalam mengelola Sumber daya alam Libatkan rakyat Indonesia Sebagai investor Dalam membangun Pabrik-pabrik Skala nasional Ini bukan hanya Tugas presiden Bukan hanya Wapres Bukan hanya menteri Ini harus ada Kerjasama dengan Wakil rakyat Karena keduanya Harus sinergi Kalau salah satunya Saya tidak mau Maka ini Tidak bisa jadi Maka harus ada Persatuan Baik eksekutif Maupun legislatif Didukun rakyat Mantap kawan Ini saja Sekedar informasi Silahkan bagikan video ini Dan berikan tanggapannya Kawan Sekali lagi Hindari Hindari cacian Makian hinaan Merendahkan Maupun mermihkan Pada saat Menyampaikan Pesan Atau kritikan Tetap semangat Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton